Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan saya Donny di channel Donny GS Channel Zona Kreatif tentunya ya Apa kabar Sobat Kreatif? Semoga saja kalian sehat selalu Oke, di video kali ini kita akan memaksimalkan fungsi kuas ya teman-teman ya Langsung saja kita eksekusi, kita potong ya Memakai gergaji besi Ya, kalau kalian tidak punya gergaji besi bisa pakai ini ya teman-teman ya Gergaji biasa bisa juga Langsung saja kita potong Ya, kurang lebih jadinya seperti ini ya teman-teman ya Nanti ini akan kita lubangi tengahnya memakai alat ini ya, bur ya Kalau teman-teman tidak mempunyai bur Mungkin bisa memakai ini ya, obeng berukuran kecil Atau besi yang dipanaskan ya, di atas kompor Bisa juga Ya, kurang lebih jadinya seperti ini ya Ini bolong sampai ke bawah ya teman-teman ya, sampai mengenai kuasnya yang bawah bagian bawah Jadi harus sampai bolong ya Dan disini saya menyediakan tangkai belas permen teman-teman Kalau tidak punya tangkai belas permen bisa menggunakan cotton bud Ke tempat yang berukuran kecil Itu pasti bolong juga ya teman-teman Ya, ini bolong ya teman-teman ya, tembus sampai ke bawah Jadi kita ukur aja, kurang lebih masuknya tuh sampai segini aja ya Oke, kita masukin aja Kita pas-pasin aja ya, sesuaikan saja Kalau setelah pas atau sudah sesuai Kita potong saja Ya, kurang lebih kita potong segini aja dulu teman-teman Nanti takutnya pendekan ya Nanti kalau kepanjang kita potong lagi Terus kita sediain botol bekas ya teman-teman Botol bekas apa saja boleh Tutupnya kita lubangin juga Seukuran dengan tangkai belas permen tadi Kita coba masukin Ya, ini masuk ya teman-teman Pas ya Ya, selanjutnya akan kita beri lem Ini lem bakar ya teman-teman Kalau teman-teman gak punya lem bakar Bisa menggunakan lem alteco atau lem cina ya Eh, lem cina Lem korea Ya, lem korea kalau gak salah Kita pasang aja Tempelkan Seperti ini ya Ya, dipas-pasin aja dulu Kalau sekiranya udah pas Kita tambahin lagi lem Supaya lebih kuat teman-teman Nanti supaya gak gampang compot gitu ya Yang dalamnya juga kita kasih lem Yang banyak gak bambah teman-teman Kita pasang aja Kita rakit Ya, kurang lebih Jadinya seperti ini ya teman-teman Jadi ini fungsinya untuk mengecat Tapi tanpa dicelupkan teman-teman Jadi sangat praktis Sangat simple Tanpa belepotan ya Tentunya Tangan kita itu gak kena cat Dan yang pastinya Pasti cat lebih irit teman-teman Disini saya sudah menyediakan cat ya Sebelumnya kita kasih thinner terlebih dahulu Supaya lebih encer ya Mungkin teman-teman Supaya nanti keluarnya itu Gampang ya Kita aduk-aduk aja Supaya Mencampur Merata Oke setelah itu Kita masukkan ke dalam botolnya Jadi ini sangat praktis Teman-teman Kalian gak perlu repot-repot Mencelup-celupkan gula balik Ke ini ya Ke dalam catnya Kuasnya Jadi sangat simple Sangat sederhana Cuma pake botol bekas Ya kita tes dulu Ya keluar ya teman-teman ya Menetes ya Tapi ini sepertinya Saya terlalu banyak Kasih thinnernya Jadi terlalu encer ya Gak apa-apa Ini cuma buat tutorial Disini saya sudah Memediakan kayu ya Media buat Ngecatnya Ya bisa kalian lihat Ini sangat Simple sekali Sangat gampang ya Sangat mudah Praktis Tanpa ribut tentunya Ya Dan tidak Belepotan Mengenai tangan Sangat simple sekali Sangat gampang Bisa kalian lihat ya Tangan saya bersih Tidak berkena cat Sama sekali ya Isi ya teman-teman ya Kalau kita Slap celup itu Nanti Belepotan ke tangan Terus Catnya juga Cenderung Boros ya teman-teman Karena nifat kemana-mana Sangat gampang sekali Teman-teman Oke Sekiranya Bila video ini Bermanfaat Jangan lupa Bantu subscribe ya Teman-teman ya Jangan lupa Like juga Comment Bila perlu ya Teman-teman Dan sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax